Kalau saya lihat sih, Pak Prabowo itu beruntung oleh positioning sebagai kandidat pertengahan Dari dua ekstrim yang pernah bertarung di pemilu sebelumnya gitu Karena kan garis kerasnya pendukung Pak Prabowo itu kan adanya di Pak Anies Garis kerasnya pendukung Pak Jokowi kan adanya di Mas Ganjar Nah Pak Prabowo dan Pak Jokowi malah bergabung menyusun kekuatan tengah Yang lebih cair dan moderat gitu loh Nanti ke lapin pres ini, aku bakal tersangka itu Anies Basu dan Jokowi ini sekadar lah Itu gimana Pak Jokowi? Pak Prabowo dan Mas Gibran diserang soal korupsi macam-macam katanya Tender di Kemenhan, food estate dan lain-lain lah macam-macam gitu Saya tahu Pak Prabowo kan memang orang yang tidak mungkin mau begitu-begitu Yang kedua dia memang clean Jadi saya akhirnya bilang sama orang, eh Pak Prabowo itu belum pernah diperiksa Pak Prabowo Mas Gibran belum pernah diperiksa Apalagi kasus korupsi saya bilang Calon-calonmu itu udah diperiksa Udah diperiksa, udah penyidikan, udah didonder sama hakim di ruang sidang Udah semua tinggal tersangka saya bilang begitu Jadi itu prediksi apa udah info Orang dalam Sekedang memperbandingkan antara calonku dan calonmu gitu loh Nah itu yang dipotong ya Pak ya kemarin ya Jadi bukan ada info valid bahwa nanti setelah Bill Fresh tersangka Ya kalau saya ngomong nanti kan jadi headline lain Ini kan udah minggu tenang Ini kan udah minggu tenang Mau minggu tenang Tentu loh Pak, usis minggu Ya udah Bentar lagi, 4 hari lagi Ya kan, aduh ini mancing-mancing Gak adil gitu loh Iya Masa ada orang yang diperankan terus-menerus sebagai bad boy gitu Gak bener juga dong Saya kan punya pikiran, saya punya strategi Saya punya rencana Tenang aja Gitu loh Dan saya gak akan berubah Maksudnya tetap akan menjadi varian saya yang keras juga Kalupun nanti di dalam gitu Pak Bukan soal kerasnya Maju lebih cepat Indonesia ini Gini loh Itu yang saya tadi bilang tentang Pak Prabowo Terlalu banyak orang salah persepsi tentang Pak Prabowo Dan saya kira Sejarah Sedang memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo Untuk Berbuat yang sebaik-baik ya Sampai kita kemudian akan melihat Inilah kerja luar biasa yang dia lakukan Saya kira itu yang akan terjadi Saya sih optimis ya Kalau kita bisa bilang ya Tahun 98 Prabowo adalah korban dari Apa namanya Geopolitik Karena problem untuk Menjatuhkan tiran-tiran Di dalam arus demokrasi baru yang disebut oleh Huntington Ya termasuk Apa-apa Harto kena Dan akhirnya Prabowo kan menelan semua Apa yang menjadi dosa order baru Itu seolah-olah cuman dia yang berdosa Dia tahu kan Dia tahu kan itu Tapi hari ini Geopolitik lagi Konjang ganjik lagi Sepertinya sejarah mempersiapkan Pak Prabowo untuk memimpin Itu feeling saya gitu Dan kita akan melihat hasilnya Karena dia gak deko-neko Dia mau ngurus ibu hamil Kasih makan anak Apa? Dia bilang Gak boleh punya musuh Untung kita gak punya musuh Dia bilang gitu Gak akan ada perang Pak Prabowo cuman mengurus ibu-ibu ini Supaya sehat Ya kematian ibu dan anak itu Berkurang Ngasih makan anak-anak sekolah Apa bahayanya kerjaan ini? Gak ada bahayanya nih Cuman kita nih masih kemana-mana Fikiran Tentara militer Apa ini Dan sayangnya aktornya sama Orang-orang itu Jadi orang yang musuhin Prabowo tahun 98 Itu masih turun melanggang sekarang Menghalusinasi kita dengan hal yang sama Udah lah berhenti lah Dunia ini udah kemana juga Gitu Cuman ini kemana Prabowo cuman mau bikin Indonesia ini Lebih baik Gak ada orang miskin Dia bilang Saya gak mau Rakyat kita hidup dengan gaji rendah Nah pikirannya cuman itu Dan itu jejaknya juga Dalam hidup Kerjanya cuman ngurusin orang begitu Prabowo itu bukan tokoh nakal Ya Itu tadi ya kan Pikiran orang itu Seolah-olah Prabowo itu nakal Begini Gak ada Dia gak bukan tokoh nakal Dia orang tokoh tertib Ya kan Negara Konstitusi Itu Saptamar guys Itu Itu kalo kita ngomong Udah ngomong konstitusi Sama Prabowo itu Plak gitu loh Gak ada macam-macamnya lagi gitu Itulah yang dia lakoni Dalam hidupnya Kedisiplinan Seperti itu Itu yang saya bilang Dia disuruh oleh Pak Jokowi Jadi menteri pertahanan Itu paling banyak Tombol perangnya disitu Gak ada satu letusan Tombol perangnya Iya kan Bayar-bayar aja Cuman kita ini kan Tadi Prabowo ini kan Karena terlalu banyak Di langgang Musuh-musuhnya Masih banyak yang hidup Gitu Ini bilang Wah ini bahaya Udah lah Kampus ini Saya kira begitu juga Karena dulu kita Pernah akan hadir Di kampus yang Sangat skeptis Dengan berbeda Baru Nah Rali Vito apa itu Soal Politisasi Bang Sos Ini juga Pak Jokowi lagi Atau kita bahas Bang Fahri aja Ini harusnya Gue ini yang lagi Bertarung ini Bang Jokowi Mudah-mudahan Pak Jokowi denger ini Terus kasih bantuan Pribadi lah Bang Fahri Nanti kalau Kan sekarang Nyalon nih Nanti kalau Udah masuk DPR Gimana Bang Kan Bang Fahri Selalu Apa percaya pada Sistem Demokrasi by Sistem Check and Balance DPR DPR Harusnya maki-maki Pemerintah nih Saya Saya malah Kalau nanti Jadi DPR Prabowo Presiden Gimana Bang Saya memperjuangkan Agar Apa namanya Independensi Dewan Jadi Dewan tuh Harus bebas Dan kebebasan Dewan Itu adalah Andalan kita Itu yang saya bilang ya Waktu saya dulu Saya bikin buku putih Buku putih saya itu Isinya adalah Saya ingin Membubarkan Pengaruh partai Di DPR Karena itulah Jurisprudensinya Bahwa saya Memenangkan Satu pertarungan Pengadilan Dan membolehkan Saya menjadi Anggota DPR Tanpa partai Jadi sebenarnya Partai tidak ada Urusannya dengan DPR Itu adalah Individual Setiap orang Wakil rakyat Yang dipilih oleh Rakyatnya Dia harus merdeka Bersuara di sana Tanpa tekanan Siapapun Dan dia hanya Mendengarkan suara Konstituensinya Konsep Partai kader Partai Apa namanya Petugas partai Dan sebagainya Itu harus Ditiadakan Itu perjuangan saya Gitu loh Tapi gimana kita bisa Bilang begitu Kalau misalnya Anggota DPR Yang mungkin Suaranya beda Dengan partai Justru terancam PAW Dan sebagainya Itu dia kan Karena itu harus Diperbaiki ke depan Makanya itu saya bilang Itu banyak yang Mesti diperbaiki Misalnya sistem pemilihan Itu yang saya sesalkan Kenapa Pak Mahfud Tidak meng-address Masalah-masalah gini Dari awal Kayak sekarang dia lagi Memilih nih Kita belok sedikit Ke pilek ya Karena harus adil juga kan Dengan Dengan kursi DPR Lebih banyak Kursi presiden Cuma dua Kursi DPR 575 575 575 580 Sekarang sama Pak 580 kursi Akan duduk Di sebelah sini Senayan Kita gak bahas Sama sekali Itu gak fair Sebenarnya Dan yang paling Mengerikan juga Setelah saya lama Lihat itu Itu konsep Dapil itu Itu Mau tidak mau Harus dikecilkan Harus dibikin Lebih Semakin distrik Terlalu lama Terlalu jauh Tempat kita kampanye Covernya terlalu besar Terlalu besar Saya harus Dulu saya Waktu jaman NTB Cuma satu dapil Saya harus keliling Dari Lombok Utara Gili Trawangan Dan sebagainya Sampai ke Sape sana Di ujung timur Pulau Biman Dekat dengan Komodo sana Dekat dengan Komodo Saya harus keliling Kenapa saya Mesti keliling Sebesar itu Kenapa Padahal disitu ada Sepuluh kabupaten Kota Kenapa saya gak Karena sepuluh anggota dewan Bagianya Satu anggota dewan Tarung deh Satu kabupaten Kota Sehingga saya Cuma kepanye disitu Uang gak banyak Habis Segera macem Sekarang kita Masih kayak begitu Sistemnya Coba kalau Sistemnya itu distrik Hubungan antara Wakil rakyat Dengan rakyatnya itu Akan dekat sekali Langsung Sekarang gak ada Ada banyak orang Yang gak perlu turun Ke bawah Dia cuman kirim spandok Kirim sarung Kirim logistik Kirim atribut Dia gak turun Ketemu rakyat Bagaimana katanya Mau ketemu Rakyatnya terlalu banyak Apa yang terjadi Kemudian Kedekatan kita Dengan rakyat kurang Ongkos terlalu mahal Dan akhirnya Bisa ada distorsi Karena yang terpilih Belum tentu Yang bisa bertemu Dengan rakyat Apalagi bisa Berpijara dengan rakyat Nah yang kayak gini-gini itu Harusnya kan diperbaiki Dari awal Supaya misalnya Muncul anggota dewan Di DPR Kuatlah dia Hubungan dengan rakyat Gak gampang Dia dipecat oleh partainya Karena basis Karena basisnya adalah rakyat Konstituensi Nah itu gak dipikirkan Yang gini-gini Ini perlu pemikir strategis Untuk mendesain ulang Kemubaziran Kemubaziran Dalam sistem politik kita ini Yang harus ditata dari awal Nah itu yang saya bilang Apapun harusnya Nata itu Gak ditata Nah sampai hari ini Kalau kita bicara Masih nyambung ke Pilat Tari Pak Sejauh ini Dengan kontestasi Yang semakin Rapat ini Kayak kita lihat kemarin Pak Jokowi juga Habis ketemu sama Si Di situ ada Kaisang juga Sama anaknya Sekarang ada gelura juga Ini Partai-partai parlemen Juga lagi perang semua Ini Sejauh apa gelura Yakin ya Yakin Masuk sih Karena semua partai baru Juga yakin semua bang Partai buru yakin Partai umat yakin Kalau gak yakin Anak umatnya letoy Tapi kita ada survei kan Survei di bulan Akhir bulan Desember Itu kan 2,8 Kelora Kemarin ada spin 3,6 Ya Kami juga Ngatur pemain-pemain Yang pernah jadi Anggota Dewan Pernah jadi gubernur Bupati Pernah jadi ketua DPRD Kita taruh di tempat-tempat Yang strategis Yang kita bisa Akan menangkan Ya kita udah amankan lah Kira-kira satu fraksi Kita amankan Ya suaranya ya Sudah kita Perebutkan gitu Karena Perhitungan 4% Sebagai batas threshold Itu adalah Suara Apa namanya Suara Suara pemilih Sebenarnya kami Sebenarnya gak setuju Dengan threshold Let's say Saya gitu Saya dari Pulau Sumbawa Di ujung sana Saya maju Karena rakyat saya bilang Tolong anda Ke Senayan Jakarta Sebelum pindah ke IKN Wakili kami disana Supaya suara orang Sumbawa terdengar Dan akhirnya orang Sumbawa milih saya Kenapa saya gak boleh jadi Angkota DPR Kenapa saya gak boleh bicara Atas nama rakyat Pulau Sumbawa Hanya karena kita punya threshold Ini kacau ini Ini yang saya bilang Yang gini-gini tuh Harus ya dari awal Ya Kalau kita mau jadi Toko pembaharuan Ke apa lah Namanya itu Ini di address dari awal Gak ada Ini orang ikut-ikutan aja Jadi Hari gini Mau nyoblos Baru bilang saya Toko perubahan Gak bisa dong Ini terlalu banyak Yang harus diberes Oke Bagi tadi itu soal pilek Nah aku sekarang pengen tanya Soal Ini optimisme Teman-teman 0-2 ini kan Satu putaran Dengan banyaknya Keriwuhan Tadi itu Sejauh apa Realistisnya tuh Gimana sih bang liat Oh iya masih optimis Ini satu putaran Kalau misal Ada gak sih Ruang yang Dibuka cukup lebar Dari teman-teman 0-2 ini Kalau nantinya harus Menjadi dua Sebagai antisipasi Masalahnya kan gini ya Kami terus terang Saya kan pembaca sistem ya Dari apa yang di Apa namanya Titian yang dilalui oleh Pak Prabowo ini Mengafirmasi Banyak hal bahwa Kita memang ingin Ada persatuan nasional Kali ini gitu Yang saya bilang tadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi Rekonsiliasi 100% kan harusnya Nah Dalam perjalanan Ya ada yang kecewa Dan marah Dan sebagainya Tapi Paling tidak Pemilih Pak Prabowo Dan Pak Jokowi 2014 dan 2019 Itu adalah juga Pemilih Pada pemilu 2024 ini Relatif Banyak Gitu Pemilihnya itu Nah Artinya itu Banyak sekali Karena Kalkulasi Sementaranya itu Seperti itu Situasi dunia Dan sebagainya Itu membuat kita Melihat bahwa Ada kepentingannya Untuk melihat Bahwa persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Itu Yang terrefleksi Pada Figur Prabowo Gibran Nomor 2 Itu Ada Argumennya gitu Makin lama Makin kuat Dunia Seperti itu Dan yang juga Lebih penting adalah Proses Kemunculannya Kandidat-kandidat lain Yang sebenarnya Itu tidak terlalu Substantif Untuk dibela Gitu loh Karena penuh Dengan insiden Saya kira itu Masalah Memang dalam Sistem politik Kita ini Karena orang yang Lahir di dalam Kontestasi ini Sebagiannya adalah Apa namanya Lahir karena insiden Bukan plan gitu loh Jadi kalau Pak Prabowo kan Tadi yang sudah cerita Konvensi Partai Golkar Megapro Megawati Prabowo Prabowo Harta Prabowo Sandi Tanggah ini kan Tang Tang Popularitas Elektabilitas Pengalaman Pengaruh Jaringan Dan sebagainya Termasuk mungkin logistik Semuanya itu bertanggap Tiba-tiba yang lain itu Secet-secet Secet-secet Pengen ada disitu Nah itu tidak Tidak mungkin menurut saya Itu berat Itu insiden Sehingga temanya Enggak kuat Sehingga waktu Mendeliver sesuatu Kepada rakyat Untuk dikatakan Tidak ditangkap oleh rakyat Tidak bisa mengalahkan Intikat baik yang disusun Begitu lama Antara Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Gitu loh Jadi misalnya Tokoh perubahan Bagaimana Anda Bicara perubahan Perubahan itu kan Ada tiga lah Levelnya Satu konsepnya Kedua tadi itu Afiliasi Atau Satu idenya Kedua afiliasi Ketiga tokohnya Waktu Mendesain Perubahan itu Dimana Di desainnya itu Perubahan itu Siapa yang memikirkan Apa sebenarnya Konsepnya Apakah Anda Mau mengatakan Kita tolak IKN Karena itu Merugikan bangsa Indonesia Kita tolak Krierisasi Kita jangan mau Ada makan siang Gratis Atau Dari lain-lain Apa itu yang dimaksud Gitu loh Konsepnya itu Mesti kuat Karena kalau Anda Bicara perubahan itu Mesti ada lawannya Gitu kan Itu tidak kelihatan Yang kedua Afiliasi Partai politik Partai-partai yang Anda Ajak ini Doesn't make sense Bahwa itu disebut Partai perubahan Gitu loh Karena Nasrum dan PKP Masih di dalam Selain masih di dalam Juga kan Tidak ada juga Kan tidak ada Ideologi Yang revolusioner Itu yang akan Menggugat Establishment Atau apa Begitu kan Gak ada Yang ketiga Tokohnya Kan juga ini Bukan tokoh yang Ya apalah Gitu kan Yang Wah Anda bilang Komposisi Ya Anda kan Bandingkan dengan Saya Wah Gitu kan Ada kan Nah itu yang saya bilang Itu Ini adalah Satu Tangga Yang dilalui Dengan sabar Konsolidasi Rekonsolidasi Dengan sabar Versus Incident Berat itu Makanya saya duga Inilah Sumber dari Aklamasi itu Orang akan Ketengah semua Mengatakan Udalah Pemilu ini Kita tuntaskan 14 Februari Orang mikirnya Begitu sekarang Buat apa Nunggu Another five Apa month Nanti bulan puasa Dan tidak Orang Datang terawai Enak-enak Woi Kampanye itu Di meja Repot Kita mau ke masjid Pergi sholat terawai Orang lagi kampanye Kabur semua Nah yang kayak gini Ini gak ada aturan KPU-nya soalnya Bawas lo gak bisa masuk Nah yang kayak gini-gini Dugaan saya itu Membuat orang Ah Sudahlah Kita perbaiki sistemnya Tapi kali ini Satu putaran aja Kita bang Kemarin juga ada Dedingan yang mengatakan Bahwa Dugaan ini bang Dugaan bahwa Pak Jokowi muter-muter Membatikan Bansos Ini adalah salah satu upaya Untuk Memperat Prabowo dan Gibran Nah padahal ini juga Bayang dikritik Karena semestinya Bansos Ya Harusnya rata aja Karena ngerti gak Bagaimana Bansos itu dibuat Ini di semua tingkatannya Sebenarnya saya sebagai Partai Baru ini Harusnya ada Agak keberatan gitu Dalam pengertian Cara ini Karena kami gak ikut nyusun Ya Penyusunan Bansos itu Adalah dibahas Di kementerian terkait Bersama badan anggaran Dihadiri oleh semua Partai politik Diputuskanlah Asumsinya Misalnya pertanian Oh ini ada El Nino nih Ya Oh akan terjadi Penundaan Hujan dan sebagainya Efeknya Masyarakat yang sudah Nanem itu Angus Benihnya gini-gini Oke Kasih benih Subsidi Tambah sekian Oh ini akan ada Apa namanya Problem nih Efeknya kepada Kesejahteraan Rakyat Petani dan sebagainya Oh tambah ini Kasih ini BLT Itu dibahas bersama-sama Dan disepakati Presiden gak hadir Di forum itu Yang hadir itu Menteri Keuangan Dan menteri terkait Itulah yang memutuskan ini Dan mohon maaf Rata-rata Partai politik juga Udah nitip dari situ Oh Gitu loh Apalagi DPRD Yang namanya Pokir-pokir Itu nitip semua Ini kita Sebagai partai baru Melihat di bawah Aduh Itu kawan-kawan Pokir-pokir semua Ini ilegal sebenarnya Kan itu Tapi itu jalan semuanya Tapi kita terima nasib aja Karena kita gak Bukan bagian dari pemain Ini semua Pak Jokowi Kasih sumbangan Dan sebagainya Itu ada Di dalam aturan Ada dalam APBN Ada dalam Waktunya Alamatnya Dan sebagainya Semua itu Ditetapkan melalui APBN Melalui undang-undang Nah Terus ngapain protes Nah orang sampean yang ikut Membuat ini Kok protes Nah mungkin yang diprotes adalah aktor Kan Pak Jokowi gak harus Hadir langsung Bagi bagikan Begitu pula Kesana Pak Erlang Gamenpo Atau Pak Zulhas Ya kalau protes aktornya Ya kalau protes aktornya dan itu ilegal Lapor Lapor polisi aja Kan itu tidak boleh tuh Sembarangan juga orang Mengaktorkan diri Di sektor-sektor yang dia tidak Betugas Yang jadi persoalan adalah Orang-orang yang membatikan ini Kebetulan di 0-2 Semua mungkin gitu ya Pak Yang jadi menimbulkan Ya harusnya Anggapan Kalau saya lihat di bawah Enggak itu ya Artinya itu Masif ya Semua partai Semua ini Masif Dan saya kira sih Yang dibagi oleh Secara simbolik Oleh pimpinannya Kan gak banyak tuh Satu dua orang Birokrasi Dari birokrasinya yang jalan Karena itu tugas birokrasi kan Penerima bansos Misalnya 25 juta Masa Pak Jokowi bagi 25 juta orang Kan dia simbolik Simbolik aja Yang lain itu kan kerjaan mereka Ada Menterinya dari partai lain Ada kepala daerahnya dari partai lain Kemarin Itu Di Sumbawa Menteri Pertandian datang Pidatunya Ya sama Banyak orang Dari partai-partai semua Ya kebetulan mungkin Ada yang dari partainya Partai ini Tapi juga ada partai lain Memang kan rakyat ini milihnya Banyak partai Gitu Nah ini tudingannya gini juga Bang Pak Jokowi ini menyebar Pembagian ban sosial ini Di tempat-tempat yang Baru saja didatangi oleh Mas Ganjar Mas Ganjar Nah ini ya Ya udahlah Kalau itu Kalau itu diselesaikan Secara kekeluargaan lah Masih satu partai kok Selesaikan aja Jangan Gwora diajak-ajak Kecuali ya Netes ke kita Boleh Nah itu Baru ngomong Tersangka Mengatakan Nanti Kelapin pres Ini Yang bakal tersangka Itu Anies Basu Dan Sambai Ini sekadar Itu gimana Bang Menurutnya Jadi resmi Jadi resmi Nggak saya sudah Kan gini ya Itu yang saya bilang Kadang-kadang ya Banyak orang yang bilang Mas Fahri ini kan Harusnya udah jadi general Nggak usah taruh lagi kan Nggak usah nembang Tapi memang Saya itu Mental saya itu ya Mental perang ya Artinya Mental pejurit Prajurit gitu Jadi kalau ada orang Saya tahu begitu Misalnya nyerang Pak Prabowo Soal isu korupsi Kandidatnya kan Artinya Pak Prabowo Dan Mas Gibran Diserang soal korupsi Macam-macam katanya Tender di Kemenhan Food estate Dan lain-lain lah Macam-macam gitu Saya tahu Pak Prabowo kan Memang orang yang Tidak mungkin mau Begitu-begitu Yang kedua Dia memang clean Jadi saya akhirnya Bilang sama orang Eh Pak Prabowo itu Belum pernah diperiksa Pak Prabowo Mas Gibran Belum pernah diperiksa Apalagi kasus korupsi Saya bilang Calon-calonmu itu Udah diperiksa Udah diperiksa Udah penyidikan Udah Didonder sama hakim Di ruang sidang Udah semua tinggal tersangka Saya bilang begitu Saya bilang begitu Berarti itu konteks videonya Penghari lagi didapil ya Lagi didapil Dan sudah saya ngomong juga Di banyak tempat Gitu loh Saya tuh Nyerang balik Ceritanya karena ditembak Gitu Calon saya kan ditembak Kita ini tugasnya Sebagai juru bicara ini Kalau calon kita ditembak Kita Serang balik Gitu loh Atau nangkis Gitu loh Nah saya serang balik Eh rupanya Gak diam Gak berhenti Nah di kampung Kebetulan ya Pada ngumpul nih Garis-garis keras ini semua Dia nyerang lagi Cuman karena saya lihat Itu kan pertemuan tertutup Dan kecil ya Forumnya Kecil ya Memang udah Apa Core of the core Saya buka gitu loh Saya banyak buka Yang lain Ada yang Sebagian yang gak terbuka Kan saya ngerti Hukum Saya kan ikutin Proses hukum orang Saya ini bekas pimpinan Komisi 3 Jadi saya tahu Apa namanya Kasus-kasus yang bisa naik Dan tidak naik Itu saya bisa baca Saya ngerti Konstruksi Berpikir Bagaimana orang tuh Jadi tersangka korupsi Saya ngerti Ya kan Setiap orang Dengan melanggar hukum Merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Dengan memperkaya diri sendiri Atau orang lain Disebut korupsi Saya ngerti Ada dalam pikiran saya Jadi saya tahu Kalau orang ini Periksa soal ini Nah ini bisa kena Ini bisa kena Jadi itu prediksi Apa udah info Orang dalam Sedang memperbandingkan Antara calonku Dan calonmu Gitu loh Nah itu yang dipotong ya Pak Gaya kemarin Jadi bukan ada info Valid bahwa nanti Setelah Bill Fresh Tersangka Ya kalau saya ngomong Nanti kan Jadi headline lain Ini kan udah minggu tenang Mau minggu tenang Belum Mungkin seminggu Ya udah Bentar lagi Empat hari lagi Ya kan Aduh ini Macing-macing Iya dong Oke ini Masa lagi Lagi perang kita diam diam Nanti ketanya Mbak Oke ini pertanyaan terakhir Bang Sekarario Menyiapkan gak seorang Fahri Hamza dan temen-temen Di 02 Kalau skenario nya Akhirnya Jadi dua putaran Dan kira-kira Siapa yang paling mungkin Bergabung dengan 02 Sebagai Koalisi Di kita Pak Prabowo Meminta kita Untuk Berpikir positif Karena pada dasarnya Beliau menginginkan Ada konsolidasi nasional Ada persatuan Dan ada Kehendak Untuk Bersama-sama Membangun bangsa ini Karena Kita ini bangsa Gotong Royong Gak bisa kita selesaikan Semuanya sendiri Dasar dan ideologi Negara kita itu adalah Mari kita Bersama-sama Jadi Sekarang Sistemnya Memproduksi Tiga kandidat Kami berusaha Supaya Ini semua Sekali putaran Tapi apapun yang terjadi Sebagai keputusan rakyat Tentu kita akan ikut Sehingga Siapapun yang Apapun yang terjadi Apakah sekali putaran Atau dua kali putaran Gitu ya Kita akan Menyerahkan Kepada mekanisme Kerakyatan Dan berharap Bahwa Setelah ini Kita bisa ngomong Lebih Lebih dingin lagi Karena Pada dasarnya Ini bukan Permusuhan Yang berdarah-darah Ini adalah Cara dari Anak-anak bangsa Yang ingin Memperbaiki Keadaan Oke Berarti sampai hari ini Masih Ah satu putaran Pokoknya kita yakin Gak usah bikin Oh kalau kita berjuangnya Kesitu Karena kita juga Lihat trennya Kan ke arah sana Itu yang saya bilang Kalau saya berargumen Tentang Betapa pentingnya Sekali putaran Tidak saja bagi Pak Prabowo Gibran Tapi juga bagi Bangsa ini Saya bisa argumen Itu Kita lagi memerlukan Situasi Transisi yang damai Orang lain mungkin Ada yang gak suka Kita damai Kita berdamai Kita rukun Begitu orang gak suka Tapi ya kali ini Kita sangat memerlukan Itu Karena itu segala Anasir yang memungkinkan Kita terlalu tegang Terlalu panas Atau memperpanjang Ketegangan Menurut saya Kalau bisa kita hindari Makanya sekali putaran 14 Februari Kita pikirkan Artinya karena Paradigmanya satu putaran Gak menjadi Komunikasi Dengan Lawan politik Atau ada komunikasi juga Atau ada komunikasi juga Bang Tenang aja Yang itu sih Pasti terjadi Tapi kan kita Tuntaskan satu-satu Dulu kan Begitu nanti Quick countnya Keluar Kita kan pasti cair lagi Setelah itu Kita ngobrol lagi Ada yang kita Berbicara Sekedar Ide nya apa Tapi juga mungkin Ada yang mulai bicara Konsesi-konsesi Itu biasa lah Dalam perangnya Begitu Nah Target terakhir Yang Pak Prabowo Ini target Nanti kira-kira Pilpres Prabowo Gibral Ini bisa berapa Yang penting Sekali putaran Yang penting Sekali putaran Itu yang kita inginkan Seminimum Angka yang bisa Dapatkan untuk Sekali putaran Cukup Kita Sangat merasa Berkepentingan Sekarang bahkan Secara nasional Kita berkepentingan Sekali putaran Sekarang Apakah itu Ada kaitannya Bahwa Banyak Panit menilai Bahwa Kemungkinan Pak Prabowo Menang Jika Pilpres Dua putaran Ini akan Lebih sulit Jika nanti Di putaran Kedua Akan Fis-afis Salah satu Gak juga Kalau Saya lihat Pak Prabowo Beruntung oleh Positioning Sebagai kandidat Pertengahan Dari dua Ekstrim Yang pernah bertarung Di pemilu sebelumnya Karena kan Garis kerasnya Pendukung Pak Prabowo Adanya di Pak Anies Garis kerasnya Pendukung Pak Jokowi Adanya di Mas Ganjar Nah Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Malah bergabung Menyusun kekuatan Tengah Yang lebih cair Dan moderat Sehingga Bayangannya kita Yang keras Di kiri Dan keras Di kanan Gak mungkin gabung Sehingga itu Akan ketengah Semuanya Baik Terima kasih Terima kasih Sampai Udah mulai ngopling Mau masuk Minggu tenang Jadi harus Terakhir Janjika Terus Tadi aku terpancing Beberapa Nanti-nanti kita Semoga Nanti bisa ketemu lagi Setelah 14 Februari Kita juga Sukses lah Buat gelora Ini Senayang Sudah terlalu dingin Berita-berita Ini kita butuh Pageview Ini butuh Varian Itu bedanya Saya sama Raffi Ahmad Kalau Raffi Ahmad Kemana-mana Gotong mesin cuci Kalau saya Gotong kompor Pantah Panas Kalau di Emo Menyala abangku Api-api Api-api Jadi buat Apa namanya Netizen di TikTok yang Lagi sering banyak Menyala abangku Permanen Masih Bapak Riyamzah Sehat-sehat selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sahabat rumah Sudah mengikuti Gaspol Kira-kira 6 jam setengah ini Jangan lupa memilih 14 Februari Pakai Suara taku Jangan kesiangan Jangan kesiangan ya Cuma sampai jam 1 Terima kasih Saya Tata Grito Saya Vitorio Tetap ke Gaslar Tetap Rampo Jangan lupa